Intro Halo Sobat Brainly kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai aljabar nah di dalam soal dikatakan bahwa sebuah pabrik memproduksi kemeja dan celana pria nah hasil penjualan 100 kemeja dan 50 celana itu adalah 20 juta rupiah dan kemudian hasil penjualan 80 kemeja dan 160 celana adalah 27 juta rupiah jika X menyatakan harga kemeja dan Y menyatakan harga celana maka model matematika yang sesuai nah yang ditanyakan adalah model matematika dari permasalahan tersebut nah untuk membuat model matematika akan lebih mudah digunakan menggunakan tabel namun jika sudah terbiasa tidak perlu menggunakan tabel nah untuk lebih memahami lagi kita akan gunakan tabel saja ya oke tabel yang dibuat ini berdasarkan keterangan yang ada di dalam cerita nah ini bisa kita buat penjualan jumlah kemeja dan jumlah celana dan total harga nah kita masukkan yang sudah diketahui bahwa penjualan pertama jumlah kemeja yang dijual itu adalah 100 dan celana adalah 50 nah total harganya adalah 20 juta kemudian penjualan yang kedua adalah 80 kemeja dan 160 celana nah ini kita masukkan 80 kemeja dan 160 celana ini menghasilkan 27 juta rupiah nah dari tabel ini baru kita bisa buat model matematikanya nah dari tabel ini kita tahu jumlah berapa jumlah kemeja dan berapa jumlah celana namun tidak diketahui harganya nah di dalam soal dimisalkan bahwa harga kemeja adalah X dan harga celana adalah Y maka untuk mendapatkan total harga tentu saja banyaknya kemeja dikali dengan harga kemeja jadi untuk baris pertama kita bisa buat model matematikanya dengan 100 nah kemeja dikali dengan harganya 100 X ditambah dengan kemudian celana 50 dikali Y 50 Y sama dengan 20 juta nah kalau kita lihat di sini angkanya besar sekali dan bisa kita sederhanakan mari kita sederhanakan nah untuk pertidaksamaan oh maaf ini harusnya ya persamaan ini harusnya dibagi oleh 50 untuk membuat sederhana kita bagi kedua ruas dengan 50 nah 100 dibagi 50 adalah 2 X 50 Y dibagi 50 adalah Y kemudian 20 juta dibagi 50 adalah 400 ribu nah ini adalah persamaan model matematika yang pertama yang kedua kita lihat di sini banyaknya kemeja dikali harga banyaknya celana dikali harganya maka 80 X ditambah 160 Y itu sama dengan 27 juta nah ini bisa kita sederhanakan dengan membagi kedua ruas dengan 80 80 X dibagi 80 tinggal X 160 Y dibagi 80 jadi 2 Y nah kemudian 27 juta itu dibagi 80 adalah 337 500 nah karena X A dan Y adalah harga barang maka X haruslah lebih besar X dan Y lebih besar daripada 0 dan X adalah bilangan anggota bilangan rasional nah jadi kesimpulannya model matematika soal tersebut dari soal cerita tersebut model matematikanya adalah 2X plus Y sama sama dengan 400 ribu kemudian X plus 2Y sama dengan 337 ribu 500 kemudian X dan Y lebih besar daripada 0 X anggota bilangan rasional nah demikian penjelasan mengenai soal tersebut selamat belajar sobat brainly salam edukasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati